Nama saya Rahsia Nathanael Sitepu dari Tim Legal. Nama aku Dianovie Islamyati, biasa dipanggil Dian. Aku di sini dari Landscape Conservation and Environmental Upstream. Saya Irsal dari Corporate Affairs and Communication Division. Saya dengan Emiliana dari Business Unit Industrial White Domestic. Perempuan hebat bagi saya sudah jelas ibu saya. Karena ibu saya itu adalah sosok perempuan yang tegas, namun baik hati, lembut, dan juga bertanggung jawab terhadap keluarganya, termasuk pekerjaannya. Tentunya adalah ibu ya, karena beliau lah yang selama ini membersama ikut terus sampai saat ini. Jadi semua aspek kehidupan itu, I look up to her. Ya, pastinya adalah ibu, karena ibu lah yang meletakkan fondasi dasar bagi kehidupan kita. Dan apapun yang kita capai saat ini, pendidikan, prestasi, karir, semuanya adalah berkat fondasi yang kuat yang dibangun oleh ibu dari awal. Ibu kandung saya sendiri, karena ibu saya itu adalah sosok yang memberi contoh kepada saya bagaimana seorang ibu berjuang dengan segala keterbatasan yang dimiliki, tapi mempunyai semangat juang yang luar biasa untuk memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, tidak peduli apapun keterbatasan yang dia miliki. Dan itu yang membawa saya sampai pada posisi yang saya alami saat ini. Dia itu tulus dalam mengerjakan segala hal, dia ikhlas dalam mengerjakan segala hal, dia juga perempuan yang tangguh, dan dia juga penyabar. Dan segala sifat wanita yang saya inginkan ada pada beliau. Tabar sama berjuang, karena waktu kecil itu selalu diajarkan kalau kita pengen atau punya mimpi, kita harus berjuang bagaimana pencaranya dan sabar terhadap prosesnya. Ibu selalu mengajakkan semangat, perjuangan, dan ketulusan. Dan itulah yang harus kita bawa di dalam kehidupan kita, ke sehari-harian, dan termasuk di dalam bekerja. Bagaimana peran seorang ibu, sekecil apapun itu, di dalam keluarga, juga di dalam masyarakat, harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh konsisten, dengan penuh sukacita, karena peran kita sebagai seorang ibu itu memberi dampak secara tidak langsung kepada kehidupan di masyarakat maupun di tingkat yang lebih tinggi seperti negara. Untuk mama, tetap menjadi wanita yang baik hati, lembut dan penyabar, dan tetap semangat untuk melayani. Untuk ibuku, terima kasih sudah mempersamaiku sampai saat ini, sudah berjuang, sudah banyak berkorban. Pada ibu dan ibu-ibu lain di seluruh Indonesia, teruslah menginspirasi anak-anakmu, karena doa yang terbaik bagi kami akan selalu menyertai-imu dalam langkah-langkah kehidupan kami. Untuk seluruh ibu-ibu di Indonesia, ibu-ibu yang hebat, apapun kondisi yang kita alami saat ini, apapun profesi kita, apapun peran kita, besar atau kecil, itu tidak penting. Yang paling penting adalah kita jalankan dengan sukacita, karena tanggung jawab kita sebagai seorang ibu di dalam keluarga, di dalam masyarakat, itu nanti akan memberi dampak terhadap banyak orang, tentunya dampak positif, dan juga dalam kapasitasi yang lebih besar. Benarnya peran kita di dalam keluarga maupun di masyarakat, kita sudah turut membangun negara. Untuk ibu terbaik di dunia, selamat hari ibu.